Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam hotbas singkat melalui Youtube dan media sosial lainnya. Bulan Mei, Minggu ke-22, tahun 2022, hotbas singkat bertemakan di antara hari ke-40 dan ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Namun pembahasannya terbatas pada tiga topik, yaitu topik 63, jangan tinggalkan Yerusalem. Topik 64, tinggal dan tunggu di Yerusalem. Kedua video dari kedua topik sudah tersedia pada akun Youtube saya, Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Kita masuk dalam topik 65, menantikan janji Bapak. Hari ke-40 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. dan hari ke-50 adalah hari Pentecostal, kepenuhan roh kudus. Kisah 2 ayat 4. Keduanya setelah hari kebangkitan Kristus. Sesaat sebelum hari ke-40, Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir, sekaligus janji kepada para murid dan pengikutnya. sebagaimana tercantum dalam kisah pasal 1, ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapak yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. ayat ini saya pakai menjadi tiga pokok bahasan dalam khutbah singkat pada minggu ini sebagaimana yang saya sudah sebutkan sebelumnya. kita tahu para murid menunggu di Yerusalem sekitar sembilan hari antara kenaikan Yesus dan kepenuhan roh kudus pada hari Pentecostal. Kisah para rasu pasal 2 ayat 1 sampai 4 janji itu diberikan kepada orang-orang Yahudi mulanya dalam Yoyal 2 ayat 28 32 yang kemudian dikutip oleh Petrus saat itu sedang digenapi di dalam kisah para rasu pasal 2 ayat 17 sampai 21 roh kudus akan dicurahkan dan memberikan pesan langsung kepada orang-orang tanda-tanda besar akan menyelimuti langit dan bumi yang mengumumkan kembalinya Yesus dan setiap orang yang memanggil nama Yesus akan diselamatkan dalam kitab kisah para rasul roh kudus turun atas para murid dan pengikutnya dan banyak yang menerima pesan dan penglihatan dari Allah ayat pendukung anda bisa baca di dalam rincian yang ada pada Youtube tetapi perikob dalam kisah satu ayat satu sampai delapan itu mencerminkan kecenderungan nubuatan Alkitab untuk menekan kerangka waktu yang tampak di masa depan darah api asap matahari yang gelap bulan yang berubah menjadi darah dan kedatangan Yesus kembali di masa depan YOL 2 ayat 30 sampai 31 tetapi kita dapat yakin bahwa siapapun yang memanggil nama Yesus akan diselamatkan baik sekarang maupun selamanya YOL 2 ayat 32 janji khususnya adalah baptisan roh kudus kisah 1 ayat 5 pada masa hidup para murid beberapa dari mereka pertama kali mendengar tentang janji dari Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 11 Lukas 3 ayat 16 kemudian Yesus mengulangi janji Allah tentang roh kudus di dalam Lukas pasal 11 ayat 13 Yohanes 14 ayat 16 dan 17 serta ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26 tetapi roh kudus tidak dapat datang sampai Yesus pergi artinya pergi ke rumah Bapak terangkat di surga Yohanes 16 ayat 7 sampai 14 baptisan roh kudus adalah saat di mana roh kudus membangun hubungan yang intim dan permanen dengan jiwa orang percaya yang baru roh kudus memberikan jaminan keselamatan Roma pasal 8 ayat 16 memberikan bimbingan Yohanes 16 ayat 13 dan keanggotaan dalam tubuh kristus yaitu gereja di dalam 1 korintus pasal 12 ayat 12 dan 13 topik khutbah ini menantikan janji janji bapak apa janji bapak janji bapak akan kedatangan roh kudus pribadi ketiga dari tritunggal Tuhan bapak anak dan roh kudus sebelum hari pentak kosta dia bekerja di dunia dan dalam kehidupan umat Allah dalam perjanjian lama kita memiliki contoh kedatangannya atas manusia untuk memperdayakan mereka untuk pelayanan khusus seperti Besaleo keluaran 31 ayat 3 Eldad dan Medad bilangan 11 ayat 26 Gideon hakim 6 ayat 34 Simpson hakim 14 dan 19 dan lain sebagainya namun sejauh ini dia tidak datang untuk tinggal bersama-sama semua umat Tuhan janji Bapak adalah janji borok kudus akan datang pada hari Pentecostal untuk melakukan pekerjaan khusus dalam kehidupan semua orang Kristen itulah janji yang berkaitan dengan periode waktu dimana kita hidup sekarang ini zaman gereja mulanya itu diberikan melalui Nabi Yoyal Yoyal 2 ayat 28 sampai 32 lalu diproklamirkan oleh Yohanes Pembaptis Yohanes 1 ayat 29 34 kemudian dirujuk langsung oleh Tuhan Yesus dalam berbagai kitab pada Injil Yohanes dan kisah 1 ayat 8 selanjutnya diantisipasi oleh Tuhan setelah kebang kita Yohanes 20 ayat 22 dan digenapi pada hari Pentecostal kisah 2 ayat 4 jadi janji Bapak adalah janji bahwa pada hari Pentecostal roh kudus akan datang secara khusus untuk melakukan pekerjaan 3 kali lipat dalam kehidupan semua anak Allah ketiga pelayanan roh kudus ini hanya akan bekerja pada dan setelah hari Pentecostal dan juga selama masa anugerah ini yang pertama dia akan datang untuk membaptis mereka semua Yohanes pembaptis di dalam kisah sorry Yohanes pembaptis di dalam Yohanes 1 ayat 33 berkata bahwa Yesus akan membaptis umatnya dengan roh kudus Yesus memberitahu umatnya bahwa mereka akan dibaptis dengan roh kudus kisah 1 ayat 5 kemudian penjelasan doktrinal dari baptisan roh dapat ditemukan di dalam 1 korintus pasal 12 ayat 12 dan 13 dan pada hari Pentecostal ketika roh kudus datang dan memenuhi sekitar 120 orang sampai saat itu merupakan unit unit yang terisolasi tetapi dia menyatukan mereka di dalam tubuh kristus Pentecostal menandai pembentukan gereja tubuh kristus semua nenek moyang kita dibaptiskan ke dalam Musa di dalam laut satu kali dan itu tidak pernah akan terulang demikian pula dengan baptisan roh adalah sejarah dan kolektif tidak untuk diulang melalui baptisan roh setiap orang telah ditempatkan ke dalam tubuh kristus yang kedua dia akan datang untuk hidup di dalam mereka semua wow perhatikan Yohanes 14 ayat 16 17 kata-kata Yesus yang menunjuk ke depan untuk penggenapan mereka di dalam kisah 2 ayat 4 ketika roh kudus yang telah bersama mereka akan ada di dalam mereka karena dia tinggal bersamamu dan akan ada di dalam kamu tanda tanda khas seorang Kristen adalah bahwa ia didiami oleh roh kudus dan hal itu berlaku bagi setiap orang Kristen sejak saat percaya kepada Kristus seperti yang ditunjukkan oleh referensi ayat-ayat berikut ini Yohanes 7 ayat 39 Roma 5 ayat 5 Roma 8 ayat 8 sampai 9 1 Korintus 6 ayat 19 dan 1 Thessalonica 4 ayat 8 yang ketiga dia akan datang untuk memperkuat mereka inilah ketiga kekuatan roh kudus yang tersedia untuk umat percaya dengan perkataan lain Lukas 24 ayat 49 dan kisah 1 ayat 8 dikenapi dalam pengalaman para murid dalam kisah 2 ayat 4 dan kita hanya perlu membaca kitab kisah para rasul untuk melihat betapa menakjubkannya orang Kristen mula-mula diberdayakan ketika roh kudus menyelubungi mereka mereka menakjubkannya menakjubkannya